Orang buronan maling motor, mewek bro, sampai minta ampun pada saat ditangkep oleh tim Puma saat reskrim Pores Bima Kota. Dari tangan nih pelaku, polisi berhasil mengamankan 6 unit sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan. Cemen lu, gak kaya waktu lu actionnya, pake sinetron segala lu, ini dia liputannya. Berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas seringnya warga kota Bima kehilangan sepeda motor, tim Puma saat reskrim Pores Bima Kota menyelidiki pelaku yang sering mencuri motor di wilayah kota Bima. Dalam Puma, yang gobrak lewat depan itu nanti saya dengan rengge. Yang lain, kan tim penindak ini mobil pertama ini, kita tidak berharap dengan mobil kedua. Pelaku teridentifikasi bernama Iswandi, warga asal desa Kaleo, kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, yang sebelumnya sempat meloloskan diri saat hendak ditangkap. Berdasarkan daftar pencarian orang, tim Puma saat reskrim Pores Bima Kota dipimpin Aibda Abdul Hafid merancang strategi penangkapan berikutnya agar burunan tidak lagi dapat melarikan diri. Dapatkan informasi keberadaan pelaku sedang berada di rumahnya di desa Kaleo, kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Tim Puma bergerak cepat. Terima kasih. selamat menikmati 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 dalam penangkapan tersangka isuandi malah menangis dan memohon ampun atas perbuatannya kepada polisi selamat menikmati selamat menikmati hasil intronkasi tersangka mengaku motor hasil juri yang telah dijual selamat menikmati selamat menikmati namun sang penadah motor curian tidak ada di lokasi tim Puma tidak putus asa perguruan perguruan banah curian dilanjutkan kebiasa mangkir kecamatan lambung kebubatan Pima selamat menikmati 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 selamat menikmati